Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat YouTube kali ini saya akan mereview sebuah alat steam yaitu mereknya karcher karcher k1 ini tekanan presernya yaitu 90 bar maksimalnya itu kemudian 300 liter per hour kemudian ini buatannya buatan Jerman Watt nya 850 Watt saya beli di toko offline ya di daerah BSD dengan harga 1 jutaan lebih tepatnya lagi saya beli di harga 1 juta 150 ini buat bisa dipakai untuk mencuci kendaraan kemudian mencuci di halaman rumah itu buat popping blok-popping blok kayak gitu kemudian motor juga bisa kemudian apalagi ya hai 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 langsung aja kita buka boxnya ya kita unboxing di dalam boxnya ini kita dapat Hai tuh buku manual Hai kemudian ini ada kartu garansinya ya Hai karansinya itu satu tahun eh kemudian ini ada high pressure hostnya eh 3 meter ya kemudian ini ada Hai ini ada konektor fleksibel buat di atas unitnya ini Hai kemudian ini ini itu adalah trigger gunnya eh buat nyemprotnya kalau konektor fleksibel ni kabel beserta unitnya kemudian ini adalah unitnya kemudian ini adalah unitnya konektor fleksibel konektor fleksibel Hai ini adalah unitnya ini on-off nya selectornya ini adalah buat sabun ya buat nyedot sabun kemudian di dalam box nya lagi ada ini ada extension bar nya yang dari trigger buat disambung dari triggernya itu dalam box nya udah kosong kita singkirkan dulu nah ini dia eh kelengkapannya yang tadi ya yang ada di dalam dus itu yaitu ada unitnya sendiri karcher K1 kemudian ini kabelnya yang menyatu di bodinya kemudian ini handle Hai handle buat ditaruh di sini sini kemudian ini ada connector yang buat ke ini selang kemudian ini ada extension bar nya berikut sama nozzle nya yang disambung ke sini nih ke triggernya ini kesemprotan gunnya kemudian ini ada fleksibel host yang high pressure ya yang buat di colok ke sini untuk merakitnya kita bisa baca di buku manualnya itu ini ada gambarnya kita bisa ikutin cara-caranya nah tahapan 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 tahapannya ada di buku manual oke kalau begitu saya akan merakitnya dahulu videonya saya skip dulu nanti dilanjut ya seperti ini teman-teman yang eh hasilnya yang sudah saya pasang Oh ini ada handle nya Hai ada handle nya dipasang di sini di atasnya kemudian ini outputnya di atasnya di pasang disini keluaran airnya kasih dari sini ini gunnya seperti ini Hai gantinya ini ada lognya juga tadi udah kit udah saya pasang nih yang dari sini nih pengunci penguncinya ada nih kayak pinnya gitu kemudian disini Hai ada tulisannya karcher nya juga Hai cuman disini tidak dilengkapi Hai semburan arah-arah semburannya gitu ya ini fix kabelnya di kalau buat apa Hai tempat sabunnya itu tidak ada ya itu harus beli sendiri di jual terpisah ya soalnya sama selangnya juga selangnya juga saya tidak beli sepakai yang ada aja ini inputnya Hai ini input-put dari keran airnya masuk dari sini ini buat bisa sabun gitu ya sabun tapi harus agak terlalu cair kata si marketingnya kemarin bilang itu power jangan terlalu kental Hai importnya segini Hai kalau mau dikasih sabun gitu Oke mungkin harus nanti langsung dicoba untuk membersihkan motor ya untuk selanjutnya kita akan tes untuk pakai gitu si alat ini kita nyuci motor Oke Oke langsung aja kita akan mencuci motor Hai lumayan cukup kotor juga motornya kita akan cuci tes unit ini Hai pertama kita select dulu ke on kemudian kita cuci Oke kita tes dulu ke atas hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tidak harus pergi ke tukang steam terus hemat air juga dan hemat listrik dan selanjutnya kita dikasih bonus ya tanpa harus membeli ini universal host connector kita udah dikasih dari tananya ya tanpa harus kita membeli tidak seperti produk kompetitornya ya yang belum disediakan jadi dia harus membeli lagi untuk bentuknya itu compact lumayan kecil ya mungil enak kemudian itu kita jangan lupa ya setelah menggunakan kita tuh harus sering-sering membersihkan filter airnya ini nih yang disini nih takutnya ada lumut 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 yang dari air itu ke saring kesini kemudian kita lupa tidak membersihkannya maka air gak akan keluar oke oke kemudian untuk kekurangannya ini ya kekurangannya ini tuh ini nih di ada di tombol ini selector on off nya nih ini kurang solid ya jadi kayak ini nih kayak kelemer-kelemer gitu tapi gak apa-apa sih bagus juga kurang ini aja kurang solid aja gitu kemudian di nozzle yang ini di nozzle yang ini itu gak ada pengaturannya ya yang buat ngecilin ngefokusin semburannya gitu mungkin segitu aja video kali ini tentang karcer kewan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh